Intro Baiklah, sekol saya cabut, sidang saya lanjutkan kembali. Oke. Oke. Salah, salah. Cabut! Kalah sih, sekol sidang begini. Kalau cabut gimana? Ya begini dong. Gak ngerti nih orang nih. Barang, barang. Bopak kasih tau. Kamu kalau di persidangan harus ngerti. Kalau dicabut itu gak ada persidangan. Kalau udah diketok, jolai. Berarti gak? Siap lah. Baiklah, Eca dan Inggar. Apakah ada bukti selanjutnya? Silahkan. Yang mulia, saya punya bukti kalau Bu Melani ini pernah bekerja sama dengan asisten yang mulia. Hah? Jadi kamu mencuriganya bahwa disini ada permainan? Iya, mereka tuh pernah mengerjakan proyek bersama. Saya punya buktinya. Seluruh Indonesia bernyanyi bersama. Mari triak semua. Satu, dua, satu, dua, tiga. And des boy, and des boy, and des boy, des, des boy. And des boy, and des boy, and des boy, des, des boy. Pak, jujur Pak, sebenarnya ini kita buka ya Pak, sebenarnya kita juga punya produser kita disini. Sebenarnya iya, produser ada disini juga. Pas security ini sebetulnya adalah investor kami. Iya, yang membuat acara apa, lagu kita Pak. Iya, bener itu. Kita, beneran. Produsernya. Enggak, jadi ini kolaborasi kita bertiga. Waktu itu yang ngasih ide itu si Ruben. Ruben Onsu. Iya, dan kita bertiganya punya modal. Nah, akhirnya gimana nih bikin aja lu, bikin dua marun pak kalau lu jadi produsernya. Akhirnya wawancara itu 300 wartawan. Pemberitaan itu luar biasa pada saat itu. Dan gak laku-laku. Pak Hakim, ini adalah sebuah langkah dari penuntut Inggar. Karena dia sirik. Sirik? Maksudnya? Kamu buat tank. Pak. Nuduh-nuduh aja. Nuduh-nuduh aja. Ih dikomen banget nih. Jok. Inggar sirik karena tidak diajak dalam duo padahal Inggar sudah latihan nyanyi sendiri nih. Mana buktinya? Kamu latihan nyanyi juga kan? Saya punya buktinya. Mana? Mana pak? Mari kita lihat. Kau punya bentuk indah. Dari kuncuk sekarang meregal. Betece es tak menggabur cantikmu. Kau wanita kalah super di hidupku. Tolong kamu ucapkan. Ini pak. Inggar. Anda lihat malu melihat video tadi. Tadi mau bikin trio tapi ditolak sama mereka berdua jadinya dia ada kuah sebalas dendam. Wah ini juga bukti yang bagus juga ini. Bener seperti itu Inggar. Jangan memutar balikan fakta Bu Melani dan Pak Darto. Maksudnya apa? Bukti-bukti yang saya hadirkan dan rekan Eja hadirkan tadi sudah sangat kuat. Dan ada satu lagi yang anda perlu tahu. Apa itu? Ada saksi yang memberatkan. Dan ini tidak hanya saksi, ini adalah klien saya. Dia meng-hire saya dengan puluhan miliar. Hanya memenangkan kasus ini dari anda Pumel. Siapa dia? Coba mana silahkan dihadirkan saja. Nah saya jemput. Jemput dong. Langkahnya kecil-kecil banget ya. Emang begitu. Jelamat. Kalau security kan sedap gitu ya. Pumel silahkan kembali ke kursi bersama Pak Darto. Pumel silahkan kembali ke kursi bersama Pak Darto. Salah silahkan Melani duduk di bagu pembela. Siapa ini? Settingan apa ini? Baiklah. Kita akan bertanya dulu kepada saksi. Ada ke sana. Duduk dulu. Apakah anda mengenal baik seorang Melani Ricardo? Bicara saja. Bicara boleh. Yes. Obi ada suaranya. Wow. Apakah saat anda tadi naik motor. Dan dikomentarin oleh Melani Ricardo anda merasa tersinggung? Yes. Oke. Apakah anda mengenali sosok dibalik ini? Siapa ini? Saya rasa saya tidak mengenal sosok ini. Saudara anda mungkin. Atau jangan-jangan tadi bule yang naik motor tadi. Jangan-jangan itu teman anda tapi anda komentarin berani. Karena memang dia teman anda. Saya rasa tidak seperti itu yang mulia. Eh. Pada itu yang ketiga. Saksi akan berbalik badan dan memperlihatkan siapa sosok dari beliau. Satu. Dua. Tiga. Wah. Wah. Umat banget. You are you. Nice to meet you. Nice to meet you again. Nice to see you. Apa kabar? Where have you been? Di hatimu. Hey, kalau ngerayu ya perempuan. Jangan segera aja belum rayu. Seleranya bule nih, dia nih. Tapi enggak, ini kan suaminya sama-sama. Ya, sebetulnya punya kakak ada atau temen di sana. Mohon maaf, kalau bule sukanya eksotik. Ini kan eksodus. Eksorsim. Yang Mulyono. Yang Mulyono. Boleh, boleh. Mark, you have been here? No, no, it's for you. Oh, ya. Penuntut siapa? Inggar. Dia adalah klien saya. Dia adalah foto yang ada di postingannya Ibu Melani. Mas, ini suami klien saya. Apa? Ini, telah. Sebentar, ini suami dari Melani. Ini suami saya, Yang Mulya. Inggar, gimana ini? Itu bukan suami Ibu Melani. Inggar. Maksud Anda apa? Inggar. 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 Nah, kalau misalnya mereka dua suami istri, kita lihat saja dong kekompakan mereka yang mulia. Nah, kita langsung masuk ke dumpak, dumpces. Dumpak. Adu kompak dengan menjawab cepat singkat. Dumpak. Adu kompak. Dumpak, dumpces. Baik saja ya. Dumpak, coba jelasin dulu dong. Coba jelasin dulu. Coba jelasin dulu ya. Dumpak. Dumpak, dumpces. Iya, aduh kompak. Adu kompak. Dengan menjawab cepat singkat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ada U-nya tuh. Dumpak, dumpak, dumpces. Yang kedua gak ada. Gak bisa. Dengan menjawab cepat. Dumpak, dumpces iya. U-nya mana? Nah, itu. Oke, aduh kompak. Duman menjawab cepat singkat. Oke, mengalir dulu disini. Baiklah. Pertanyaannya akan dijawab dengan barang-barang secara cepat ya. Pada itu yang ketiga. Oh, together. Together, you answer the question. Satu untuk selamanya. Together. Huh? You understand? You understand? Di mana tempat pertama kali kalian ngedate? Pada itu yang ketiga ya. Dating, dating. Namanya lupa tempatnya. Enggak. Tiga hitungan. One, two, three. Louis. Louis ya bener. Oh, dia gak ngerti. Tentang. Lupa namanya coy. Oh, payah. Di Louis waktu itu pertama kali ngedate? Iya. Makan disana. Makan. Waktu itu foto dulu kan buat di... Kan endorse jadi harus upload. Pasti kan gak menu pertama yang dipesan sama Melah? Set deh. Coba harus menu? What about it? The first menu. Repes. Tahun lalu kalian sempat menjalani LDR Indo-Australia. Berapa lama kalian mengalami LDR? Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat bulan. Apa? Six months dong. Dimana sih? Wah, beda. Gak cowok. Beda dua. Beda. Beda dua bulan. Beda. Dua bulannya apa siapa anda? Di Australia-nya empat bulan. Pasal ini udah nyampe di Jakarta. Tapi rumahnya masih bisa-bisa. Sebutkan dengan lengkap tanggal pernikahan kalian. Oke. Tanggal pernikahan. One, two, three. 31 Juli 2010. Tiga bulan. Baru seputin satu kali yang beneran kira-kira... Tahunnya lupa mulu. Iya lupa mulu. Oke Manny, silahkan duduk dulu. Ya, tepuk tangan buat keduanya. Eh, kamu disini terser. Di atas. Kuaci, kuaci, kuaci. Dia gak tau bule atau kuaci. Gak ngerti kuaci lu. Yang mulia. Ya. Ijinkan saya menyampaikan satu bukti lagi berupa deep interview yang mulia. Silahkan. Apalagi. Apalagi penuntut. Silahkan. Selamat malam pemirsa, pemirsi. Di dunia ini, dunia maya maupun dunia lain. Saya Jessy J. Ditegaskan oleh penuntut. Untuk melakukan sesi quick question bersama saudari Melanie Ricardo. Selamat malam saudari Mikardo. Selamat malam Teguh Jess. Anda malam hari ini ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan cepat. Teliti, lugas, percaya diri. Baik. Dan manja. Baik. Siap pertanyaan pertama? Siap. Apa kegiatan kamu kalau lagi gak syuting? Nge-nge-nge-nge. Terus udah gitu klakson-klakson. Berkalisme ya. Oke, next, next. Saya jadi takut. Apa ciri-ciri cowok yang bikin kamu ill-feel? Gede dan juga putih. Dan tidak itu kayak semua ya. Next. Siapa cowok yang jadi tipe kamu banget dan kenapa? Desta. Desta? Yes. Oke. Lucu dan karismatik. Sayang sudah mulai rentah dan menua. Iya. Terima kasih Melani Ricardo. Sekian tip question saya dan silahkan di-review di Persidang. Apa-apaan Melani? Ini pasti pakai AI ini. Ini pasti pakai AI. Ini pasti seperti kasus-kasus kemarin kan? Kebentangan AI. Anda pikir ini acaranya Tukul Arvana? Masuknya? Iya. 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 Saya mau nanya sedikit tentang hubungan suami istri Melani dan juga Tyson. Melani itu orangnya di mata Tyson, how? Jaga-jaga ngomongnya ada di TV, kau jangan sebarang, kau kadang-kadang suka cepas-cepros kau. Ya kan tinggal gak diedit. Emosi untuk cinta. Emosi untuk cinta. Iya. Tapi dia suka marah-marah gak sama kamu? Memang ada orang marah-marah, ada orang baik-baik aja. Kalau Tysonnya kelihatan banget dia baik banget ya? Iya, iya, iya. Walaupun dia badannya besar kayaknya keren, tapi dia ini lembut gitu. Baik sama tertekan memang beda TV sih ya? Kan karena apa? Karena kamu? Eh, enggak dong karena keadaan. You want me to do interview with English or Indonesian? Asik. English is fine. English is fine? No problem. Eca, tolong bantu saya sini sebentar. If there is a trouble in your marriage, does she help you to solve it? Nice. Tyson mata ya. Pertama is God. God helps us first of all. God helps you? Yes. But does she help you? Yeah, we help each other. Oh, saling membantu. Pertama katanya Tuhan yang membantu, terus kedua mereka help each other. Lu salah interview orang, Pak. Oke. Masih nomor tiga. I thought you said you want to say it in English. Ya, but eh. Tidak, Kakak coba yang terakhir. She's better than me. She's better than me. No, you try the third one. You can try the third one. Good. I believe in you. I try, try. So, do you think Melanie is someone that hard hat? Huh? Hard hat? Mas Ketala. Stubborn and stubborn. 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 Stubborn? She can be stubborn, yes. She can be stubborn at times. And how about you? I can be stubborn at times too. Okay, so stubborn versus stubborn. Is it okay? Can be okay. Yes. Okay. Miss Echa, do you want to say something about these sedems? Trial, trial. 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 I have nothing to say. We already say all the facts. So, we need to ask the majesty. We need to ask the majesty. Yeah, the majesty. What do you think about this? About food? Yes. How about you? I think my client is innocent. Because this is her husband. And she post about her husband and it's okay. Okay, it's time for me to decide. Asik. Melanie Ricardo. Yes, your honor. Guilty. Asik. Melanie Ricardo. Two of them always be. One of them always says that Do not act as sick as you. Isn't it a judge? way out. Terima kasih telah menonton!